Presiden terpilih Prabowo Subianto membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin masuk kabinet dengan mematok tiga kriteria, yaitu berintegritas, kompeten, dan loyal. Hal ini disampaikan Juru Bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak, saat ditemui usai acara Deklarasi Ormas dan Pengukuhan Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia di Jakarta, Sabtu, 28 September 2024. Ketiga kriteria tersebut adalah yang pertama, calon menteri dalam kabinet harus memiliki integritas, seiring dengan komitmen Prabowo yang ingin memberantas korupsi. Kedua, harus memiliki kompetensi. Menurut Dhanil, sejak awal Prabowo ingin membentuk kabinet Zaken atau kabinet menteri yang mengurus berbagai hal spesifik dalam pemerintahan, sehingga calon menteri Prabowo nantinya harus memiliki kompetensi. Kemudian untuk kriteria ketiga, yaitu harus loyal. Dia menyebutkan loyalitas penting bagi Prabowo, karena ketua umum Partai Gerindra tersebut ingin memastikan kapten dalam koalisi pemerintahan adalah Prabowo.